Baik kita masukin di modul B untuk potensial Newton atau bagian Newtonian potensial begitu ya kita mulai untuk segmen satu ini dari pendahuluan dengan melibatkan mudah-mudahan nanti bisa menghubungkan materi sebelumnya dengan materi yang sekarang. Dari materi ini textbooknya sebagaimana sebelumnya juga masih menggunakan Blakely tahun 1996. Nah kita akan membicarakan terkait dengan gravitasi dan potensial. Kalau kita bicara gravitasi kita mulai dari publikasi Newton atau hukum Newton. Jadi secara-sejarahnya kita bisa melihat dari publikasi yang tercatat pada tahun 1687. Ada publikasi Newton yaitu Filosofiae Naturalis Principia Mathematica. Jadi disitu dinyatakan bahwa hukum Newton tentang tarikan gravitasi itu adalah besarnya gaya gravitasi antara dua masa yang sebanding dengan setiap masanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkannya. Secara matematis ditunjukkan dengan bentuk persamaan seperti ini. Dimana disini kita kita punya F adalah gaya gravitasinya sedangkan ini adalah gamma atau konstanta universal gravitasi kemudian ada M M0 per R kuadrat. Kalau ilustrasinya mungkin seperti ini kita punya M dan M0. M pada posisi Q sedangkan M0 pada posisi P. Kemudian jarak antara M dan M0 ini adalah R. Kemudian disini kita bisa melihat untuk vektor satuan atau arah vektor R topi. Disini ditunjukkan seperti ini. Untuk koordinat Q disini ditunjukkan dengan X aksen, Y aksen, Z aksen, sedangkan P adalah X, Y, Z. Sehingga kalau kita ingin melihat besarnya jarak ini atau magnitude jaraknya ini ditunjukkan dari persamaan ini. Dimana R sama dengan akar dengan dalam kurung ini. Dalam kurung ini pangkat setengah akar dari ini adalah X minus X aksen, dikuadratkan, dikuadratkan, X, X aksen, ditambah Y minus Y aksen, jadi Y aksen, dikuadratkan, ditambah Z minus Z aksen, dikuadratkan, kemudian ini di jumlah, kemudian di akar. Begitu ya kita mendapatkan R. Oke, disini kita coba baca beberapa catatan untuk masa M dan M0 mengalami kaya gravitasi yang sama yaitu sebanding dengan M, M0 dan R pangkat minus 2 atau R kuadrat. Kemudian menurut konvensi disini yang digunakan vektor satuan untuk R topi adalah arah dari sumber gravitasi menuju titik observasi atau tes masa uji begitu ya M0 begitu. Jadi ini dari sumber, sumbernya titik Q menuju titik observasi. Ya beberapa juga ada yang menggunakan sebaliknya. Jadi kemungkinan kita akan berbeda tanda ini bagaimana terkait dengan konvensi yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Baik, kita lanjut. Jika masa M0 sebagai suatu tes partikel, kemudian gravitasi atau tarikan gravitasi adalah hasil pembagian antara gaya gravitasi F dengan masa M0. Jadi persamaan yang sebelumnya dari komutor, kita bisa mendapatkan gravitasi G, percepatan gravitasi di titik P sama dengan minus gamma M dibagi R kuadrat dikali R topi. Di sini R topi adalah vektor satuan, sebagaimana yang sudah dipelajari dalam vektor, kita bisa jabarkan dalam bentuk yang seperti ini. Kemudian ini ada tanda minus atau negatif adalah konvensi untuk R topi yang berarah dari sumber ke titik pengamatan yang berlawanan dengan arah tarikan gravitasi. Ya seperti ini. kalau kita menggunakan positif berarti arahnya yang sebaliknya. Kemudian satuan G adalah sebagaimana percepatan atau akselerasi. Biasanya kalau satuan SI nya adalah meter bar sekon kuadrat. Oke, ya kemudian ada beberapa istilah untuk attraction dan acceleration digunakan secara bergantian untuk G. Jadi G ini bisa kita sebut sebagai percepatan gravitasi atau gaya tarikan gravitasi begitu ya. Kemudian yang kita pelajari juga sebelumnya terkait dengan medan. Medan gravitasi di sini masuk ke dalam medan irotasional. Kalau kita pelajari berkaitan dengan vektor dulu untuk medan irotasional ini kita punya nilai curl yaitu del cross G. Curl G nya ini adalah sama dengan 0. Jadi kita bisa jabarkan di sini kalau kita punya curl di mana del cross V di sini ya. Ini kita bisa tunjukkan seperti ini. Maka kita bisa jabarkan untuk ini di mana tentu saja pasti di perluas untuk komponen X, Y, Z di bagian R. Nah, nanti kita akan mendapatkan bentuk dan nanti kita melihat turunan ini. Misalkan ini do V Z per do Y berarti ini diturunkan terhadap Y. Kemudian dikurangkan 2 V Y per do Z. Nah, itu berarti kita jika harus melakukan turunan parsial di suku ini, kemudian ini dan ini. Dan nanti kalau kita dapatkan atau kita buktikan ini akan menghasilkan 0. Jadi sifatnya untuk medan irotasional. Kemudian tarikan gravitasi adalah medan konservatif karena dia medan irotasional sehingga dapat dinyatakan sebagai gradien dari suatu potensial skalar. Jadi kalau ini adalah medan irotasional berarti dia punya suatu potensial skalar. Jadi bisa didapatkan G itu dari gradien. Sebagaimana persamaan yang kita tunjukkan di slide awal sebelumnya. Nah, jadi karena tadi sudah dinyatakan seperti ini bahwa medannya adalah konservatif dinyatakan sebagai gradien dari suatu potensial skalar. Ini berarti seperti ini. Di mana G sama dengan del U. Nah, sedangkan U ini adalah potensial skalar. Jadi potensial gravitasinya. Di sini ditunjukkan G pada titik P serta di sini adalah untuk del U di titik P. Sedangkan U sendiri ditunjukkan sebagai gamma dikali M dibagi R. Di sini adalah potensial gravitasinya. Jadi kalau ini kita coba nilai U ini kita coba berikan operasi seperti ini. Gradien U, maka kita akan mendapatkan G dalam bentuk seperti ini. Kita coba ingat kalau misalkan kita pelajari di bagian awal untuk penggunaan del dari vektor R kuadrat itu akan menghasilkan 2 dikali vektor R. Kemudian di sini kalau misalkan del dari R bakat minus 1 atau del dari 1 per R, begitu akan mendapatkan minus R vektor satuan per R kuadrat. Jadi ini adalah bentuk dari ini. Karena ini komponennya yang bergantung pada nilai X, Y, Z yang ada kemudian di bagian komponen R. Jadi ini mendapatkan bentuk yang seperti ini. Kemudian tadi sudah disebutkan untuk fungsi dari U. Fungsi U disebut sebagai gravitasional potensial atau Newtonian potensial atau potensial gravitasi. Di sini dinyatakan untuk potensial gravitasi adalah kerja yang dilakukan oleh medan pada suatu partikel uji. Beberapa textbook menggunakan potensial gravitasi sebagai kerja yang dilakukan oleh partikel uji. Jadi makanya tadi juga disebutkan bahwa di sini juga bisa G sama dengan minus del U. Kalau di sini kan positif. Jadi tergantung dari konvensi yang digunakan sebelumnya. Berkaitan untuk kesatuan dan kesatuan gravitasi. Melanjutkan materi yang tadi. Pada sistem internasional dinyatakan dalam meter per sekuan kwadrat. Pada sistem CGS sering dinyatakan sebagai gal. Dimana 1 gal itu sama dengan 1 cm per sekuan kwadrat. Pada literatur geofisika, tarikan gravitasi sangat umum dinyatakan dalam miligal bahkan mungkin sampai mikrogal. Perkembangan selanjutnya mungkin akan menuju ke nanogal. Mudah-mudahan kita bisa melihat perkembangan tersebut dan menikmati beberapa hasil yang menarik dari situ. Kemudian untuk konstanta gravitasi Newton atau gamma pada SI kurang lebih kalau secara mudah. Yang paling sering kita ingat adalah bentuk angka seperti ini yaitu 6,67 x 10-11. Dalam satuan M pangkat 3 dibagi kilogram sekuan kwadrat. Ya ini dalam satuan SI. Baik demikian untuk pendahuluan. Terima kasih semoga bermanfaat dan kita lanjut di video selanjutnya. Selamat menikmati.